Masalah uang tabungan murid di sejumlah sekolah dasar, SD. Di Kabupaten Pangandaran Macet atau tidak bisa dicairkan masih menjadi sorotan, orang tua siswa terus berusaha mencari banyak cara agar uang tabungan murid ini bisa dicairkan. Dan kejadian uang tabungan murid tak bisa cair ini juga terjadi di SD Negeri 2 Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang. Kabupaten Pangandaran hanya saja kepala sekolah di SD Negeri 2 Kondang Jajar ternyata orang baru. Ini menjadi cerita buruk bagi orang tua yang sedang mengejar uangnya kembali, sebab sebagai kepala sekolah yang baru tidak paham asal-muasal uang tabungan murid hingga macet. Naki Zukepsek SD Negeri 2 Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengaku tidak tahu. Ia mengaku menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Kondang Jajar sudah hampir satu tahun berjalan, menanggapi dugaan adanya kerja sama pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar dengan kooperasi, ia pun mengaku tidak tahu, ia menyebut yang bertanggung jawab uang tabungan murid belum dikembalikan, tentu pihak sekolah. Seandainya uang tabungan murid tetap tidak cair atau tidak bisa dikembalikan, pihaknya tegas akan mendesak kooperasi, menanggapi terkait rencana melaporkan pihak kooperasi ke kepolisian, ia. Menyebut saat ini pihaknya berusaha mendesak pihak kooperasi. Kita kerjasama dengan pihak kooperasi dan mendesak mereka, pihak kooperasi, kata Nakizu. Sementara, saat ditanya tahu atau tidaknya orang tua murid ketika sekolah menyimpan uang tabungan murid di kooperasi. Ia meminta mengakhiri sesi wawancara, meskipun demikian, ia mengetahui ada orang tua murid yang menagih ke sekolah. Terutama, tahun ajaran 2022 hingga 2023, diberitakan sebelumnya, uang tabungan murid kelas 6 tahun 2023 yang mandat di SD Negeri 2 Kondang Jajar yaitu sekitar senilai 112 juta rupiah. Selain tahun 2023, uang tabungan murid angkatan tahun 2022 dan 2021 ada yang belum dikembalikan pihak sekolah, uang tabungan murid angkatan tahun 2022 di SD Negeri 2 Kondang Jajar dari 12 murid itu sekitar Rp188.970.000. Pak, tapi ini wurtan-wurtan yang harus diselesaikan dengan orang tua ini berapa? Kalau itu ada catatan dana di buku. Bapak sendiri ini tahu nggak, Pak, persoalan masalah ini awalnya? Persoalan ini saya tidak tahu, karena saya di sini juga masih baru, jadi kurang begitu paham. Baru berapa bulan, Bapak? Di sini sudah hampir satu tahun, tetap persoalan ini juga. Dari awal-awal kami belum tahu dengan pasti. Tapi Pak, gini saya tanya, apakah ada MOU nggak antara pihak sekolah dan kooperasi? Kami kurang tahu. Jadi sama sekali Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Tapi di balik ini, petanggung jawab uang kas atau badan itu di tangan siapa? Bapak atau guru? Yang jelas bahwa kami menjidumkan di kooperasi, mudah-mudahan kooperasi bisa cepat mengembalikan agar kami bisa mengalirkan ke orang tua muda. Nggak, maksudnya yang tanggung jawab keuangan ini di guru atau di kepala sekolah? Yang jelas bahwa itu bukan tukas saya di sini, bahwa ketika saya di sini berarti uang sudah berada di kooperasi. Oke. Yang bertanggung jawab siapa itu? Bagaimana maksudnya? Yang bertanggung jawab akibat uang ini hilang? Ya mungkin bisa sekolah gitu, Pak. Ya, sekolah. Ya, sekolah. Kalau seandainya ini uang tidak cair atau tidak bisa dikembalikan, bagaimana sikap dari pihak kepala sekolah sendiri? Tetap mendesak pihak kooperasi agar segala membayarkan uang tabungan siswa agar persoalan ini cepat selesai. Bapak sudah melaporkan pihak kooperasi ke pihak kepolisian atau bagaimana? Dalam ini kita masih kerjasama dengan pihak kooperasi, masih mendesak dan mendesak. Mendesak berarti ya, Pak. Ya. Berapa, Pak, nilai Bapak itu, Pak, di kooperasi itu, Pak? Kalau boleh tahu? Nanti ada catatan ada di Benda Harap. Jadi Bapak tidak tahu sama sekali, Pak? Pak, menabung di kooperasi, Pak, menyimpan di kooperasi itu tahu enggak orang tua siswa, Pak? Ya, sementara saya akhirnya sajalah menuju penasaran sama pesanannya saya tugas di sini, masalah uang sudah di kooperasi, berarti saya tidak bisa menyalahkan dengan pasti. Jadi Bapak tidak tahu juga masalah ada orang tua yang bisa akan sekarang menagi dan sebagainya? Ya, sebagainya kecil yang ketika takungan tidak bisa dibalikan, mungkin mengetahui, terutama penasaran tahun ajaran 2002-2003. Bapak tersiap tanggung jawaban dengan kejadian seperti ini secara pribadi atau bagaimana? Ya, mungkin ini kan secara lembaga ya. Mungkin ya kasus-kasus lembaga. Siap menerima kesekuensi apapun itu? Ya, karena itu barangkali kan ini bukan kesalahan saya tugas di sini, saya tugas di sini, sementara keadaan sudah seperti itu. Ada imbuan, Pak, bagi orang tua, siswa? Ya, diharapkan untuk sabar, karena permasalahan ini sedang ditanggung. Nah, malang ke Bapak siapa, Pak? Nama saya, Naki Juk. Naki Juk, sebalik ke Bapak Sekolah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!